Hai lah tumpah nih si ceman telepon gue banget ya yo ema men men gua baru beres meeting nih baru beres banget tapi gue pengen jalan dulu sebelum pulang lu mau nemenin gue enggak ayo ayo cem emang mau jajan kemana ya ya deket-deket kantor gua aja lah ya daerah Sabang lah jalan Sabang oke oke tapi bukannya lo habis ini ada kerjaan lagi lo bukannya kerja malah jajan udah 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 pokoknya ketemuan disana ya di jalan Sabang Oke gue jalan sekarang nih bye Halo snack lovers gue mau ngajak kalian buat berburu jajanan lagi nih dan kali ini kita akan berburu jajanan di kawasan Sabang Jakarta Pusat kuliner di kawasan Sabang ini punya berbagai macam pilihan loh kawasan ini memang terkenal sebagai salah satu sentra kuliner di ibukota penasaran gue mau jajan apa aja hari ini makanya tetap ikutin gue terus di snack hunter pantang pulang sebelum kenyang aneh sih Cema ya jangan sampai gue nunggu lama lagi nih nah ini dia nih orangnya nih loteng juga Aduh men gue nyariin lu dari tadi dari ujung sana ya kan taunya lu ada di sini aduh gimana lu udah lapar belum kebetulan nih jangan makan siang oh belum terlalu sih Cem paling yang ringan-ringan aja dulu lu ada rekomendasi makanan enak nggak di sini ya tenang aja gue sebelum kesini gue udah riset semuanya gue udah tahu mau jajan apa aja ya kan udah jus kemana nih senang ya ntar kayaknya ini Dhani roti Srikaya roti lo ya ngasih bener kan bener nih ntar lu udah yang roti Srikaya kan goyen dong Cem goyen ya katanya si roti Srikaya ini tuh roti yang enak banget nih si rotinya di daerah sini nah gue penasaran banget lu penasaran nggak pasti snack lovers di rumah juga penasaran kan makanya ya udah kita langsung samperin aja langsung kita nyebrang aja kali ya snack lovers suka ngasih nyantai sambil nyemil tapi kadang suka bingung mau nyemil apa kalau gitu salah satu makanan yang lembut dan manis ini wajib kamu cobain nih namanya roti Srikaya roti dengan olesan selai Srikaya ini pastinya cocok banget kalau dipasangkan dengan secangkir kopi atau teh penasaran enaknya kayak gimana langsung aja yuk marki com makasih ya Kak sama-sama bising Mbak iya Kak kenapa bener nggak sih ini roti Srikaya lo lo apa lo sih lo lo ya betul bener mbak ya masak yang beli dong tapi ini ada jenis apa aja sih rotinya sebenarnya kita ada tiga rasa ada pandan original terus ada kukusnya juga sama panggoreng pandan original ada goreng kukus goreng juga ya cuma hari ini kita lagi kehabisan cuma ada yang kukus original sama pandan kukus original sama pandan iya banyak juga ya mbak ya tapi untuk selainya sendiri emang Srikaya doang iya kita cuma satu selai satu selai saja untuk harganya berapa mbak untuk harga kalau beli satu pieces kita jual Rp5.000 kalau kakaknya beli tiga Rp13.000 dan untuk isi Rp10.000 Rp45.000 tapi ini bisa di mix nggak sih mbak bisa bisa ya bisa berarti saya bisa dapat semua rasa nih iya paling cuma hari ini kan ada rasanya cuma dua rasa original sama pandan original sama pandan ya ya udah saya pengen pesennya itu mbak yang yang tiga roti berarti ya yang Rp13.000 itu ya yang Rp13.000 itu tapi di mix semua Oke semua sudah isinya siap ya mbak ya saya bayar dulu sekarang ya Oke Kak bentar di sini mbak tapi ini proses pembuatannya ribet nggak sih mbak enggak Kak kita cuma tinggal olesin si mentega lalu baru dikasih selai udah simpel simpel banget mau ya Iya karena udah dari pagi kan kita kukus nanti kalau misalnya sore masih ada kita kukus lagi oke 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 oke